Polres Tanjung Jabung Barat menggelar latihan simulasi sispam kota Polres Tanja Barat dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Dalam simulasi ini terlihat suasana ricuh puluhan warga peduli pemilu 2024 pada selasa pagi di alun-alun kota Kuala Tunggal. Ratusan personil berseragam lengkap pun turut mengamankan proses aksi unjuk rasa tersebut. Polres Tanjung Jabung Barat menggelar latihan simulasi sispam kota Polres Tanja Barat. Dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Dalam simulasi ini terlihat suasana ricuh puluhan warga peduli pemilu 2024 terlihat pada selasa pagi di alun-alun kota Kuala Tunggal. Ratusan personil berseragam lengkap pun turut mengamankan proses aksi unjuk rasa tersebut. Kapolres Tanja Barat AKBP Padeli mengatakan aksi ini sebagai bentuk latihan simulasi sispam kota Polres Tanja Barat dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Dengan harapan ketika pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, nantinya berjalan aman dan kondusif tanpa ada kericuhan. Hari ini kami bersama Rangka BDNI, Bungu Aslu, kapting, hidupung pemerintah daerah melaksanakan kegiatan simulasi pengamanan kota. Hal ini kami lakukan dalam rangka untuk memberikan gambaran terkait masalah prosesi kegiatan pemilu yang akan kita laksanakan berkegiatan kampanye sampai dengan nanti kegiatan pemilu sece. Oke, sekaligus kegiatan ini untuk melatih dan mengukur sejauh mana kesiapan kami dalam rangka mengamankan seluruh tahapan pemilu tahun 2024. Dan berapa kekuatan diturunkan untuk pengamanan pemilu? Kalau untuk dari Polres sendiri 300 orang lebih. Didukung rekan-rekan dari TNI, kemudian dari setiap kronor yang lain. Dari Berimok ini? Dari Berimok satu kompi. Ada bantuan kekuatan ini? Kita laksan arihal ini? Pada pelaksanaan nanti kami ada BKO dari Berimok kurang lebih sekitar 150 orang. Nanti akan kita sempatkan di titik-titik yang berpotensi keramatan. Kapolres Padli menambahkan, nantinya akan ada 300 personil lebih diturunkan dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Bahkan nantinya turut dibantu dari TNI dan stockholder terkait dari pemerintah daerah guna mengsukseskan pemilu 2024. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.